Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai rio respot lovers balik lagi di rio rio hotspot channel Oke kita lanjutkan untuk game ketiga dan empat diala wali kota Solo kali ini di game ketiga mempertemukan dua tim Sultan baru di Liga 2 yang di run silicon FC kontra Dewa United di tangsel dan juga di pertandingan keempat lu game keempat mempertemukan dua tim raksasa Liga 1 antara bayang karasol FC kontra Bali United Nah seperti apa jalannya dua laga ini kita akan bahas sama-sama kembali di channel ini tapi seperti biasa nih sebelum kita lanjut kita bahas videonya secara detail enggak salahnya kalau saya minta dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk semua caranya dengan klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga komen Oke jadi ini adalah rio rio sport selanjutnya game tiga piala wali kota Solo akan mempertemukan dua tim Liga 2 yakni dua tim yang sama-sama baru berganti nama dan kepemilikan yaitu run silicon FC milik Raffi Ahmad dan Dewa United FC milik Rendra Sujono dua tim ini meskipun sama-sama dari Liga 2 tapi belum pernah berujicoba satu dengan yang lain rancar gun FC pertama beberapa kali berujicoba dengan tim Liga 1 meskipun belum pernah menang begitupun sebaliknya Dewa United pun belum pernah menang walaupun beberapa kali pernah uji coba dengan klub Liga 1 di kuburan silicon FC pelatih Bambang Nurdiansyah mengatakan ini kesempatan bagus untuk menguji mental para pemain runs pasalnya jika kalah ini artinya mereka langsung tersingkir untuk itu Bambang Nurdiansyah akan mengandalkan duet Christian Gonzales dan Patrick Kuanggai di lini depan dan kemungkinan memakai sang manajer Hamka Hamzah sebagai back tengah dan berikut perkiraan susunan pemain Rans Jelogon FC Hai panjaga gawang ditempati oleh Sandi Firmansyah duet center-back diisi oleh Hamka Hamzah dan Buas Isir Inzaghi back kiri dan kanan ada Makarinus Suruan dan Kuriawan Karman lini tengah diisi oleh Asli Akbar Hendra Ridwan dan Randy Juliansyah dan ini depan Christian Gonzales diapit dua sayap Patrick Kuanggai dan Rifal Lastor sementara di kubu Dewa United pelatih khas Hartadi mengakui masih banyak kekurangan di tim ini namun dirinya memalumin karena tim ini adalah tim baru jadi masih perlu banyak adaptasi masuknya beberapa pemain dari Liga satu seperti keeper Rifki Mokodopit dan Sahar Ginanjar Jajang Sukmala serta Herman Jumapo diharapkan mampu menjadi motivator untuk pemain lain dan berikut perkiraan susunan pemain dari Dewa United FC penjaga gawang ditempati Sahar Ginanjar yang juga sebagai kapten duet center-back ada Arief Setiawan dan Budi Ariza back kiri dan kanan ada Jajang Sukmara dan Hamra Heihanusa dan di tengah ada Susanto Ade Suhendra Bayu Nugroho dan rangga muslim sementara di depan duet Rafli Mursalim dan Herman Jumapo dan berikut susunan formasinya sementara di game 4 akan mempertemukan dua tim Liga satu yang dibayang karena Solo FC kontra Bali United duel dua raksasa Liga satu yang terluka ini akan sengit pasalnya Bayangkara pasti mengincar kemanangan melihat Bali United mungkin tidak akan fokus karena harus menghadapi laga kualifikasi AFC Cup namun Bali United pun tentu tidak mau dipermalukan begitu saja jadi pertandingan ini pasti ketat dan pasti akan tersaji sangat menarik di kubu Bayangkara pelatih Paul Munster mengaku timnya belum terlalu padu karena pakumnya kompetisi di tanah air yang terlalu lama namun melihat hasil di Piala Manpora lalu ia yakin bisa berbicara banyak di turnamen ini menghadapi Bali United kekuatan dan penuh pun akan dikerahkan oleh Paul Munster dan berikut perkiraan sesunan pemain Bayangkara Solepsi saat kontra Bali United penjaga gawang masih ditempati oleh awan Setora Harjo duet yang terbaik diisi oleh Hans Samuyama yang kini akan berduet dengan Anderson Sales yang telah kembali ke Bayangkara baik kiri dan kanan ada Ibutu Gede dan Ruben Sanadi ini tengah Liu Jun berduet dengan Hargianto ditemani oleh TMI San dan di depan diisi oleh Andik Firmansa Renang Silpoli Sayap serta EJCL dua sel sebagai ujung tombak dan berikut perkiraan formasinya di kubu Bali United pelatih Stefano Cugura optimis menghadapi turnamen ini lengkapnya para pemain dan asing Bali United menjadi andalan tersendiri bagi Kusteko ajang ini sekaligus pembuktian atas kegagalan mereka di piala menpora lalu nama-nama mentereng pun siap menghiasi sekuat Tridatu duet spassoyepik dan Melvin pelace yang ditopong oleh Fadhil Sausu membuat tim ini menakutkan dan berikut perakhiran sesuna pemain dan formasi Bali United penjaga gawang ditempati oleh Wawan Hendrawan duet center back diisi oleh Leonardo Tupemahu dan William Paceco baik kiri dan kanan ada Gavin Kwan Atsid dan Reggie Pajrin di tengah berwonori akan berduet dengan Fadhil Sausu ditemani Diego Asis dan Lili Fahli di sisi kiri dan kanan sementara di depan Ilya spassoyepik akan ditemani oleh Melvin pelace dan berikut perakhiran formasinya sebagai catatan dua laga ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 15.15 dan 18.30 langsung dari Stadion Manan Solo Senin 21 Juni 2021 Oke itulah tadi pembahasan untuk game ke-3 dan 4 Piala Wali Kota Solo ikuti terus berita sebutan sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernah perniknya hanya di Reggio Riva Spot terima kasih sudah mampir ke channel ini dan mendukung channel ini dari awal sampai akhir ketik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini kita bangun sama-sama channel ini agar jauh lebih baik lagi sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rio Hasporn sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax